Halo semuanya, masih bersama saya Rifan, dan di video ini kita bakal belajar bareng tentang valuasi. Nah, valuasi itu apa sih? Simpelnya, valuasi itu adalah proses yang dilalui seorang investor untuk mengetahui nilai intrinsik sebuah perusahaan. Nah, nilai intrinsik itu sendiri adalah nilai wajar suatu saham yang ditentukan sama investor. Berdasarkan kondisi dan potensi dari perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, setiap investor dapat memiliki nilai intrinsik yang berbeda-beda pada sebuah perusahaan. Contohnya, investor A sama investor B sama-sama menganalisis perusahaan X nih. Investor A sangat optimis terhadap perusahaan X karena satu dan lain hal. Nah, di sisi lain, investor B sangat pesimis terhadap performa perusahaan X ke depannya. Padahal, mungkin aja perusahaan X nggak sebagus atau nggak sejelek yang dikatakan kedua investor ini. Nah, inilah kenapa melakukan analisa kuantitatif dan kualitatif yang komprehensif ini sangat penting sebelum melakukan valuasi sebuah bisnis. Nah, fungsinya supaya kita bisa melihat suatu saham secara lebih objektif. Nah, dalam penggunaannya, investor dapat membandingkan nilai intrinsik dengan nilai saham saat ini atau current market price. Cara membandingkan kedua nilai ini adalah jika nilai intrinsik lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pasar, maka saham itu tergolong murah atau under value. Sedangkan, jika nilai intrinsik lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasar, maka saham itu tergolong mahal atau over value. Tapi, jika nilai intrinsik dan pasar sama, maka harga saham tergolong wajar. Contohnya, seorang investor mendapatkan nilai intrinsik sebuah perusahaan di harga Rp 2.000. Jika sekarang harganya Rp 1.000, dapat dikatakan saham itu under value. Tapi jika harga pasar Rp 3.000, artinya sudah over value. Sedangkan, kalau sekarang harga pasarnya Rp 2.000, maka saham tersebut tergolong wajar. Nah, valuasi sendiri dibagi menjadi dua nih. Ada absolute, ada relative valuation. Bedanya apa? Pada absolute valuation, investor menggunakan nilai intrinsik yang dihitung dari nilai aset serta potensi pertumbuhan perusahaan. Sedangkan, di relative valuation, investor membandingkan harga suatu saham dengan saham-saham lainnya yang bergerak di industri yang sejenis. Contoh absolute valuation dapat diilustrasikan seperti membeli sebuah ruko. Untuk menghitung nilai intrinsiknya, kita akan menghargai ruko itu dari harga tanahnya beserta bangunannya, seperti genteng dan perabotannya. Di samping itu, potensi ruko untuk menghasilkan cash flow ke depannya juga menjadi faktor yang ikut dipertimbangkan dalam mengukur nilai intrinsik. Ada metode analisis yang paling sering digunakan dalam absolute valuation, namanya discounted cash flow, atau lebih sering dikenal dengan DCF. Metode ini menilai sebuah investasi berdasarkan kemampuannya menghasilkan arus cash di masa depan. Cara mengaplikasikan DCF dalam valuasi adalah dengan memprediksi besarnya free cash flow perusahaan di masa depan dan didiskon dengan berdasarkan time value of money. Dalam prediksinya, investor harus memasukkan faktor-faktor kualitatif, kuantitatif, dan juga rencana perusahaan, seperti misalkan rencana ekspansi, tren industri, dan kompetisi yang berdampak pada performa keuangan dan cash flow perusahaan. Informasi yang dihasilkan menggunakan asumsi kita dapat digunakan sebagai dasar asumsi proyesi keuangan lainnya, mulai dari income statement, balance sheet, dan cash flow perusahaan. Akan tetapi, salah satu kelemahan dari DCF adalah metode ini membutuhkan waktu yang panjang dan sensitif terhadap asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, metode DCF ini hanya populer dan paling sering digunakan oleh investor kalangan institusional dan profesional. Sementara, relative valuation dapat diilustrasikan seperti membandingkan harga ruko yang kita beli dengan harga ruko di sebelahnya atau di sekitarnya. Relative valuation dapat dilakukan dengan teknik industry average. Metode ini membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama atau dengan perusahaan lain yang relatif sama. Beberapa metrik pembanding yang biasanya dipakai adalah PE ratio, price to book value ratio, dan rasio valuasi lain yang sempat kita bahas di chapter 3. Jika perusahaan yang dianalisa memiliki rasio yang lebih rendah dibandingkan perusahaan pembandingnya, padahal prospek dan faktor lainnya sama, dapat dikatakan bahwa sahamnya under value. Contohnya, suatu perusahaan memiliki PE sebesar 25 kali, padahal rata-rata PE perusahaan di industri mencapai 45 kali. Teknik kedua yang dapat digunakan adalah price band. Metode ini membandingkan harga saham saat ini dengan harganya di masa lalu, untuk melihat apakah harga saham tersebut lebih murah atau mahal jika dibandingkan dengan valuasi harga sekarang. Contohnya, suatu saham saat ini PE ratio-nya 6 kali, padahal rata-rata PE ratio-nya selama 3 tahun terakhir 10 kali. Akan tetapi, kedua teknik ini punya biasnya masing-masing. Yang pertama, Industry Average Bias. Bias ini terjadi ketika kita berasumsi bahwa semua perusahaan dalam industri itu memiliki kualitas yang sama. Padahal, bisa saja masing-masing perusahaan punya potensi dan prospeknya masing-masing. Perbedaan ini dapat dilihat dari pendapatan dan kestabilan bisnis, potensi pertumbuhan ke depannya, efisiensi dan profitabilitas, posisi perusahaan di dalam industri, apakah perusahaan pemimpin pasar atau bukan, dan kualitas manajemen. Contohnya, di suatu negara ada 3 perusahaan yang berada di industri yang sama, yaitu perusahaan A, B, dan C. Perusahaan A adalah pemimpin pasar dengan produk yang sangat digemari dan sudah melekat di masyarakat. Terlebih lagi, perusahaan A sangat efisien serta punya profitabilitas yang tinggi dan sekarang mempunyai PE ratio di angka 40 kali. Sementara itu, perusahaan B punya market share dan profitabilitas yang jauh di bawah perusahaan A, karena pertumbuhannya juga sudah stagnan. PE ratio dari perusahaan B katakanlah sekarang ada di angka 25 kali. Dan terakhir ada perusahaan C, yang merupakan pemain baru di industri ini. Tapi, perusahaan ini diprediksi bakal tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan. Dan sekarang, PE ratio perusahaan C ada di angka 70 kali. Dari ketiga perusahaan tadi, kita mendapatkan rata-rata PE ratio sebesar 45 kali. Dan kalau kita hanya pakai industri average, artinya kita expect PE ketiga perusahaan tersebut sebesar 45 kali. Tapi kalau kayak gini, rasanya agak nggak masuk akal buat perusahaan B yang nilai PE-nya jauh dari itu. Karena dari segi pertumbuhan maupun kualitas, perusahaan B berada di bawah perusahaan lainnya di industri itu. Nah, yang kedua adalah price band bias. Sebelum membahas biasnya, mari kita memahami dulu metode ini. Price band sendiri adalah metode antara membandingkan suatu rasio perusahaan seperti PI atau PBV saat ini dengan data historisnya. Dengan asumsi, dia akan kembali ke harga rata-ratanya. Contohnya, rata-rata PE ratio perusahaan A selama 10 tahun adalah 10 kali. Dan sekarang, PE ratio-nya di sekitar 6 kali. Dapat dikatakan sahamnya sedang under value. Nah, untuk melihat apakah saham sedang over value, under value, atau sudah fair price, investor dapat menggunakan 5 garis standar deviation. Garis tengah berwarna kuning adalah rata-rata standar deviation. Kalau harganya berada di bawah garis kuning, artinya saham tersebut sedang under value. Sementara kalau harganya di atas garis kuning, saham sedang over value. Dan sementara fair value adalah ketika harga saham berada di atau dekat garis kuning. Bias dari metode ini adalah ketika kita berasumsi keadaan perusahaan tidak mengalami perubahan. Padahal, kualitas dan prospek perusahaan bisa saja sudah mengalami perubahan dibanding masa lalu. Tentunya, kalau kualitas dan prospek perusahaan saat ini lebih bagus, bisa saja PE perusahaan mencapai lebih tinggi dari rata-rata masa lalu. Sebaliknya, kalau kualitas dan prospek perusahaan sudah menurun, memakai PE rata-rata masa lalu tentu sudah tidak sesuai karena bisa saja justru sudah terlalu tinggi. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk melakukan analisa kualitatif secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum menggunakan teknik relative valuation tersebut. Nah, teknik relative valuation ini bakal kita manfaatkan untuk mencari nilai intrinsik saham perusahaan. Caranya adalah dengan mengkalikan laba tahun depan dengan target PE yang kita tetapkan. Current EPS di sini adalah EPS TTM atau trailing 12 months, atau penjumlahan 4 EPS selama 4 kuartal terakhir. EPS ini didapat dari membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham perusahaan. Contohnya, perusahaan A pada tahun 2020 mencatatkan laba bersih sebesar 100 juta dan jumlah lembar sahamnya ada 1 juta. Dengan demikian, EPS berdasarkan TTM perusahaan ada di angka 100 rupiah. Selanjutnya, ada Growth Rate atau estimasi pertumbuhan. Ini adalah tingkat pertumbuhan laba perusahaan dalam 1 tahun ke depan. Nah, kita bisa tahu besarnya Growth Rate itu dengan memasukkan beberapa hal yang sebelumnya sudah kita proyeksikan pada saat analisa kualitatif. Contohnya, waktu analisa kualitatif kita tahu nih, industri ayam geprek bakal tumbuh 8% berkat layanan on demand sama pesan antar. Selain itu, kita juga tahu kalau perusahaan A ini adalah pionir brand ayam geprek yang membuatnya lebih terkenal dan sudah melekat di hati masyarakat. Nah, ini menambah keunggulan perusahaan A untuk bersaing dengan yang lain. Karena kedua faktor keunggulan itu, kita perkirakan laba bersih perusahaan A akan tumbuh sebesar 12% lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri. Dan jika kita kalikan laba bersih tahun ini yang mana 100 juta dengan pertumbuhannya, maka kita dapat memprediksi laba tahun depan perusahaan A akan mencapai 112 juta rupiah. Pertumbuhan laba bersih dan estimasi pertumbuhan EPS akan selalu sama selama tidak ada perubahan jumlah lembar saham. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari EPS tahun depan. Untuk menghitungnya, kita cuma perlu membagi laba bersih di tahun depan yang sudah diproyeksikan dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Jika jumlah sahamnya nggak berubah dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu masih di angka 1 juta lembar, maka EPS tahun depan adalah sebesar 112 rupiah. Dengan kata lain, EPS-nya juga tumbuh sebesar 12%. Komponen terakhir yang perlu kita tentukan adalah P.I. ratio-nya. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita dapat mentargetkan P.I. ratio dengan mengacu pada garis mean standard deviation-nya atau rata-rata valuasi P.I. perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, dengan melihat performa dan operasional perusahaan sebelumnya, kita mentargetkan perusahaan A berada di level P.I. 13 kali. atau pada mean standard deviation-nya. Namun, jika kita menemukan adanya perubahan prospek perusahaan, kita bisa memperbesar atau memperkecil target P.I. tadi sesuai dengan perubahan yang kita pertimbangkan. Setelah mendapatkan semua komponen dalam rumus, kita tinggal menghitung saja nilai intrinsik sahamnya menggunakan rumus mencari nilai intrinsik saham yang disebutkan sebelumnya. Jika menggunakan asumsi di atas, maka harga wajar sahamnya adalah Rp. 1.456 per lembarnya dengan penjabaran sebagai berikut, Rp. 112 dikali Rp. 13 sama dengan Rp. 1.456. Perlu diingat bahwa ketika kita melakukan valuasi, makin banyak asumsi yang kita buat dan itu tidak 100% akurat. Dan akan ada faktor yang tidak bisa kita prediksi. Seperti misalnya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi performa keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu menentukan margin of safety atau selisih antara harga pasar dan nilai intrinsik suatu saham. Margin of safety atau MOS ini penting dipahami agar investor tidak mengalami kerugian lebih dari yang dia bisa tangani. Investor dapat menentukan margin of safety dengan menggunakan rumus berikut. Perlu diingat bahwa margin of safety ini bersifat subjektif dan setiap investor mungkin memiliki margin of safety yang berbeda-beda. Sebagai contoh, setelah dihitung-hitung, saham B mempunyai nilai intrinsik Rp. 500. Sedangkan sekarang harganya dianggap masih di atas level risiko yang bisa ditanggung. Misalkan investor menggunakan 30% margin of safety. Investor ini dapat membeli sahamnya di harga Rp. 350. To sum up, metode valuasi apapun yang ingin investor pakai mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang paling penting adalah asumsi yang dipertimbangkan untuk menghitung valuasi. Contohnya, prospek perusahaan ke depannya dan estimasi pertumbuhan laba tahun depan. Selain itu, sebenarnya masih banyak juga faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu, investor harus mempunyai margin of safety untuk berjaga-jaga atas risiko kerugian yang bisa mereka tangani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!